Selanjutnya, reporter Asnawi Zikri melaporkan langsung dari Kabupaten Banggai terkait warga segel kantor desa Tolo di Banggai, Kepulauan. Peluhan warga Tolo menyegel kantor desanya. Aksi warga sembari membakar ban bekas tersebut menuntut aparat memproses kepala desa yang diduga melakukan pelecehan seksual. Untuk informasi selengkapnya, saya sudah terhubung dengan reporter Asnawi Zikri. Asnawi. Ya, salam. Baik. Rekan Asnawi, mungkin bisa dijelaskan bagaimana tanggapan pemerintah soal aksi warga tersebut? Ya, salam. Memang ini adalah aksi yang kedua, Masyarakat Desa Tolo, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Yang memicu aksi ini adalah dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Kades Tolo pada anak riba umur. Dan sampai hari ini, ini adalah aksi kedua dan untuk menuntut untuk aparat peningkat hukum, segera memproses Kades Tolo dan warga meminta Bupati Bangga Kepulauan untuk segera memperhentikan Kades Tolo karena diduga melakukan pelecehan seksual tersebut. Nah, untuk keanggapan pemerintah daerah sendiri, sejauh ini memang camat bulagi, camat setempat memang sudah melakukan mediasi dan dia menjelaskan bahwa untuk status pemberhentian sementara terhadap Kades Tolo itu merupakan tanggung jawab atau merupakan kewenangan Bupati Bangga Kepulauan karena beliau yang melakukan SK dan melakukan SK dan melakukan Kades Tolo. Nah, makanya itu yang menjadi jelasan sehari ini belum diproses oleh Bupati Bangga Kepulauan sehingga memicu amarah warga, sehingga warga langsung menyegel kantor besa dan mendesak agar kasus ini segera ditentaskan. Mungkin salam. Oke, Rekan Asnowi, mungkin bisa dijelaskan hingga saat ini bagaimana kasus pelecehan tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian? Iya, memang kasus ini sebelumnya ditangani oleh kepolisian ibu lagi terkait dengan laporan dugaan pelecehan seksual terhadapan di bawah umur. Dan kepolisian ibu lagi sendiri, yaitu Artono juga mengalaku bahwa kasusnya memang sudah diserahkan langsung kepada unit TPA Satuan Reskrim Polis Bangga Kepulauan. Dan sampai saat ini kasus itu masih ditangani oleh pihak kepolisian bangga Kepulauan. Namun warga cukup lama menunggu kasus itu agar segera ditentaskan. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan sejauh mana proses penyedikan maupun penyedikan yang dilakukan oleh unit TPA Satuan Reskrim Polis Bangga Kepulauan. Sehingga memang warga juga kasus tersebut sehingga mereka melampiaskan emosinya dengan penyekil kantor pecah agar saat ini pelayanan untuk sementara dihentikan. Oke Tribuners, kita akan menyaksikan beberapa saat lagi terkait warga Desa Tolo yang menyegel kantor desa di Bangga Kepulauan. Berikut videonya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Like, subscribe, like, subscribe, dan share ya! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!